Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para pecinta manuskrip Nusantara masih setia bersama kami Saya Muhammad Nidha Fadlan di channel youtube Cinta Manuskrip Nusantara Seperti biasa kita akan mengulas lagi berbagai macam perspektif kekayaan manuskrip-manuskrip kita Dari berbagai bidang keilmuan terutama bidang ilmu filologi dan kodikologi Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas satu materi penting yaitu tentang jilidan Tentang bookbinding manuskrip Nusantara Nah ini ada tambahan kata Islam Nah kita ingin melihat bagaimana persinggungan kita melihat karakter jilidan manuskrip Nusantara Dengan karakter jilidan manuskrip Islam yang ada di luar Nusantara Nah untuk pembahasan kali ini saya ingin mereview sebuah artikel yang penting saya kira Yang ditulis oleh dokter Mario Plom Beliau ini adalah librarian atau pustakawan di Universitas Leiden Yang menyimpan beberapa puluh ribu manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara Nama artikelnya itu diterbitkan di jurnalnya sangat terkenal yaitu jurnal bedrahan BKI biasa dikenal Terbit di BRIL di Leiden Terbitan KITLV ya Terbitan KITLV namun diterbitkan di Universitas di BRIL Di BRIL penerbitnya Nah ini artikelnya free download ya Jadi silakan teman-teman cari Judulnya Tradisional Book Bindings from Indonesia Materials and Decoration Silakan di download, dicari, sangat mudah sekali untuk di download Nah teman-teman sekalian Apa yang seperti biasa ya di review-review artikel yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya Jadi kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana kekayaan manuskrip Nusantara melalui artikel tersebut Tapi juga kita bisa melihat bagaimana cara menulis sebuah artikel yang baik ya Diawali dengan argumentasi kemudian menyingkap apa yang penting daripada kajian-kajian ini Nah jadi Maria Plom ini Ibu Plom ini Dia menulis artikel ini berawal dari keprihatinannya bahwa Banyak sekali pada awalnya ya Naskah-naskah Melayu yang ada disimpan di Universitas Leiden itu Itu banyak dalam keadaan yang tercecer dari jilidannya ya Jadi dari kurasnya Kuras itu apa namanya kumpulan lembaran-lembaran kertas ya Jadi artinya dia berasumsi bahwa dulunya naskah-naskah ini tidak dijilid dan tidak dilindungi dengan baik ya Nah maka alih-alih pun ada yang dijilid kata Plom Jilidannya itu sebagian besar model-model jilid dan gaya barat gitu Tapi kemudian Plom juga Apa namanya Mengutip apa yang disebut oleh Dr. Wan Ali Wan Mamat ya Filolog dari Malaysia Yang mengungkapkan bahwa sebetulnya kalau naskah-naskah yang ada di luar Belanda Terutama di Inggris dan di Jerman ini banyak juga yang dijilidnya itu menggunakan tradisi lokal Maka kemudian berangkat dari tesis pemikiran dari Dr. Wan Ali Wan Mamat ini Kemudian Ibu Plom ini kemudian melihat kembali ya Melihat kembali bagaimana sesungguhnya karakteristik local book binding Local binding yang terdapat pada naskah-naskah Nusantara yang disimpan di Belanda Nah makanya dalam artikel ini Marie Plom menggunakan referensi dari dua koleksi naskah yang disimpan di KITLV di Leiden Dan juga di perpustakaan Universitas Leiden Tapi teman-teman mungkin beberapa di antara sudah tahu bahwa sekarang KITLV KITLV itu lembaga kebudayaan Indonesia dan Indonesia Tenggara di Leiden Itu sudah tidak lagi menyimpan manuskrip ya karena sudah sangat mahal sekali biaya penyimpanannya Maka kemudian di merger ke Universitas Leiden Nah kata di pengantarnya itu kalau teman-teman baca ya Plom itu tidak hanya sekedar melihat-lihat bagaimana karakteristik Penjilidan manuskrip-manuskrip di Nusantara Tapi juga kok Plom ini juga melirik-lirik kok dia melihat Kayaknya ada hubungan khusus antara model-model jilidan antara manuskrip-manuskrip Nusantara Dengan manuskrip-manuskrip yang ada di dunia Islam Nah itu maka kemudian inilah yang membuat kajian ini menjadi menarik kata Plom ya Maka sebetulnya saya sudah pernah menyinggung ya apa sih pentingnya kita mempelajari ilmu kodikologi Itu kodikologi itu banyak sekali fokusnya ya ada jilidan ada scriptorium Kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya itu sebetulnya muaranya itu ketika kita mengkaji Salah satu unit dari kodikologi itu adalah muaranya itu kita bisa mengetahui sejarah dari manuskrip itu Secara lebih luas lagi kita bisa melihat sejarah literasi masyarakat Nusantara pada masa itu ya Bagaimana mereka menulis dan sekarang dalam konteks jilidan manuskrip itu kita bisa melihat juga bagaimana teknologi jilidan pada masa itu Jadi kata Plom juga disini bisa dia mengungkapkan juga di artikel itu bahwa ketika kita ya seorang peneliti mampu mengungkapkan karakteristik dari penjilidan suatu manuskrip Maka dia bisa juga menentukan ini naskah ini ciri khasnya mirip dari daerah tertentu Kemungkinan besar ditulis pada abad tertentu misalnya Nah ini inilah yang kemudian yang saya sampaikan bahwa kodikologi itu muaranya adalah sejarah manuskrip ya Sama di video sebelumnya kita pernah menyinggung soal kertas Eropa Dengan melihat watermark kita bisa tahu bahwa naskah ini kemungkinan besar dibuat pada rentang periode sekian Misalnya tahun sekian, abad sekian Nah jadi walaupun di dalam teksnya secara filologis Kadang-kadang pengarang atau penulis penyalin itu juga jarang menuliskan identitas waktunya Nah jadi itu kemudian kita bisa melihat ya bagaimana karakternya Meski demikian juga kata Plom juga tidak mudah juga untuk mengungkapkan asal-usul terutama waktu ya Dari jilidan karena sangat sedikit sekali naskah-naskah yang menyampaikan informasi penanggalan di kolofon ya tempatnya dan sebagainya Bahkan kadang-kadang ya ini disampaikan sejak awal oleh Plom Kadang-kadang tradisi tentang waktu antara penulisan dengan penjilidan itu kadang-kadang tidak sama Kadang-kadang ditulis dulu gitu baru kemudian dijilid kemudian beberapa puluh tahun kemudian Bahkan kadang-kadang yang saya temui di beberapa perpusat-perpusatkan di Eropa itu Naskah-naskah itu berada dalam kondisi jilidan yang baik Nah ini juga ternyata kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Plom di dalam artikelnya Kebanyakan naskah-naskah Indonesia yang berasal dari Indonesia ketika dibawa Eropa ke Eropa itu Sebelum disimpan di perpusat-perpusatkan itu oleh para librarian ya Oleh para pustakawan itu dijilid dulu ya Jadi sehingga ada rentang waktu ya Ada dijilid ulang dirapihkan lagi gitu Jadi pasti ada rentang waktu yang kemudian tidak akurat Maka kemudian mengklaim pemroduksian manuskrip dari satu abad tertentu itu juga harus berhati-hati Jadi tidak bisa hanya sekedar melihat dari jilidannya saja Nah jadi nanti di dalam artikelnya Plom banyak mengungkap berbagai istilah-istilah yang saya kira Perlu kita nanti lihat sama-sama ya Di sini ada istilah four edge flap gitu ya Kemudian lower cover ini kan cover-cover bagian bawah gitu ya Upper cover cover bagian depannya Bagian depan manuskripnya Dan sebagainya ini peristilah-peristilahan Misalnya ada spine gitu bagian punggung bukunya dan sebagainya Ini istilah-istilah dia mengambil peristilahannya itu dari apa yang dituliskan oleh Apa ini bos dan caswell ya Nah nanti juga tapi secara umum ya karakteristik Karakteristik cover ya atau jilidan dari manuskrip Nusantara itu paling tidak ada empat unsur ini ya Ada nomor satu itu kita bisa lihat di sini ada frame band ya Apa namanya Kalau di Indonesia kan secara harfiah itu ya pita Bingkai seperti pita begitu ya Bingkainya framenya kemudian ada bagian corner piece ya Sudut-sudutnya hiasan-hiasan dekorasi sudut Kemudian di nomor tiga itu ada bud shape decoration itu Apa namanya hiasan kuncup-kuncup bunga gitu ya Dan kemudian ada di tangannya itu model bentuk medallion ya Nah jadi dari manuskrip yang berasal dari dua tempat tadi itu dari KITLV Dan dari Universitas Perpustakaan Universitas Leiden ya UB Leiden Universitas Bibliotek Leiden Itu plomb mengungkap paling tidak ada 5 model ya Yang dia temukan ya Naskah-naskah yang disimpan di Leiden itu Ada 5 model Nah model yang pertama itu Adalah model dari Jawa Tengah ya Nah ini dia mengambil ilustrasi naskah yang berkode LOR OR itu oriental ya oriental 2027 ya Ini dia bilang pokoknya kalau ada naskah yang covernya seperti ini itu Apa namanya Hampir bisa dipastikan dari Jawa Tengah Nah kira-kira begitu Nah ini isinya ini naskahnya ini tentang Macem-macem ya banyak tekstnya Ada Amir Hamzah Ada Astabrata Dan Pak Wukon Pananggalan dan sebagainya Nah bagaimana karakter Karakter Apa namanya Karakter sampul Yang berasal dari Jawa Tengah Terutama ini Yang model seperti ini Abad ke-19 ya Nah ini kalau kata Kalau kata plomb Model jilidan yang Di karakteristik dari Jawa Tengah ini Biasanya dia Ciri khas jilidannya itu Terlihat lebih panjang Di setiap tepinya ya Jadi di pinggir-pinggirnya itu Lebih panjang Daripada Daripada isi naskahnya Isi kertasnya itu Biasanya dalamnya itu ada Kalau tidak Deluang ya Ini kertas Eropa Nah itu dia lebih Lebih panjang Sedikit ya Daripada Tepinya Dan juga ada Tutupnya Jadi ada tutup Semacam Seperti amplop Nah ini teman-teman bisa lihat Di sebelah kanan itu Ada yang terpotong Itu adalah Tutup Kalau kita Dulu itu Kalau Al-Quran Model jaman dulu ya Cetakan jaman dulu itu Suka ada Covernya itu Suka ada lebihannya itu Biasanya untuk penanda Bekas ngaji Nah itu Seperti itu ya Model-modelnya Nah ciri khasnya itu Seperti itu Bentuk sampulnya tipis Kemudian Kata dia lembut Kemudian Warnanya juga coklat muda Dibikin dari Kulit ya Kulit yang lembut Jadi Kertasnya itu Biasanya di Kertas isinya Bukan sampulnya Itu dibuat dari Kertas Eropa Atau kalau tidak Kertas Eropa Yang diluang Nah kemudian Di bagian atas Sama bawah sampulnya Itu ada Ada model dekorasi Yang sangat khas Nah teman-teman bisa Lihat itu ya Antara Kalau yang sebelah kiri Itu frame yang full Itu adalah Apa namanya Four edge-nya Apa namanya Sampul bagian depannya Kemudian sebelah Kanan itu Yang terpotong Itu adalah Model amplopnya Ciri khasnya itu sama Dilihat saja Itu ada Apa namanya Potongannya itu sama Ciri khasnya sama Kemudian di Tengahnya itu ada Ini kalau Kalau kita Pegang fisiknya Itu Bentuknya itu Timbul Ini bagi saya Ini di abad 19 Sudah ada teknologi Yang seperti ini Ini kan Mahal sekali ya Ketika Makanya saya pernah Menyampaikan bahwa Manuskrip itu Sebetulnya bisa Menggambarkan status Sosial tertentu Si pemiliknya Nah karena Untuk membuat Cover begini Kan harus kulit Dan kulitnya itu Asli Dibuat dengan Teknik tertentu Kalau orang-orang Biasa Saya kira Agak Kurang memungkinkan Untuk membuatnya Nah ini Nah itu Di bagian tengahnya Itu Timbul itu Timbul Gambar Medali Seperti Seperti Semacam Kalau di Plom menyebutnya Seperti buah Halmon ya Kemudian Di bagian Bud shapesnya Itu ada Corak bunga Kemudian Di sudut-sudutnya Ada 4 sudut Yang itu Semuanya Simetris Semuanya Nah ini Kemudian Di bagian Di bagian Depannya Juga ada Garis-garis Kotak Jadi Kalau Seperti tadi Yang saya sampaikan Antara garis-garis Itu Kalau 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 Yang Di sebelah Kanan Itu Yang tertutup Itu Kita Dalam Kondisi yang tertutup Disambungkan Dengan Sambul Di belakangnya Itu Biasanya Nyambung Motifnya Itu Itu Ciri khas Dari Yang di Jawa Tengah Memang Ini Secara umum Secara umumnya Seperti ini Tapi Kata Plom Dari Analisa Dia Memang Yang Ditemukan Di Leiden Itu Baik Di KITLV Maupun Di Perpustakaan Universitas Leiden Itu Mayoritas Yang Modal Seperti Itu Dari Jawa Tengah Tapi Ternyata Di Daerah Daerah Seperti Di Madura Dan Jawa Timur Juga Juga Di Modelnya Mirip Mirip Seperti Ini Karakternya Mirip Seperti Ini Dan Sebagainya Nah Model Yang Kedua Itu Yang Ditunjukkan Oleh Oleh Plom Itu Model Madura Ini Dia Menggunakan Sample Itu Oriental 4913 Ini Isinya Tentang Menak Amir Hamza Ini Aksara Jawa Ada Iluminasinya Juga Nah Ini Identitas Ini Saya Ambil Dari Katalog Yang Disusun Oleh Profesor Witkam Katalog Manuskrip Yang Ada Di Universitas Leiden Nah Bagaimana Karakter Yang Dari Madura Ini Katanya Kalau Naskah Madura Ini Biasanya Suka Ada Catatan Singkatnya Mungkin Di Kolofon Tentang Tempatnya Tanggal Bahkan Di Beberapa Juga Ada Harga Naskahnya Harga Bahwa Naskah Ini Dari Hasil Pembelian Dan Sebagainya Nah Jadi Karakter Penjilidannya Fokus Pada Penjilidannya Ini Modelnya Ini Covernya Lebih Tipis Tapi Lembut Nah Dibuat Dari Kulit Warnanya Agak Coklat Muda Kemudian Di Bagian Dalam Itu Biasanya Di bagian Dalam Penjilidannya Yang Sudah Mulai Masuk Ke Isinya Itu Biasanya Suka Ada Dilapisi Kertas Biru Ya Pokoknya Dilapisi Kertas Kadang Kalau Tidak Biru Ya Merah Kadang Warna Jingga Kemudian Suka Ada Pitanya Pita Burdir Burdir Nah Kalau Kertasnya Sendiri Isinya Itu Biasanya Kalau Tidak Kertas Eropa Juga Ada Luang Sama Seperti Yang Dari Jawa Tengah Nah Kemudian Ada Juga Panel Persegi Panjang Panel Persegi Panjang Itu Sama Seperti Tadi Di Jawa Tengah Ini Modelnya Sama Panel Persegi Panjang Itu Antara Yang Bentuknya Amplop Segitiga Dengan Yang Sampul Utamanya Itu Ada Panel Persegi Panjang Itu Suka Ada 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 Pita Pitanya Kalau Kita Perhatikan Ada Empat Pita Ada Kemudian Segitiganya Motif Motifnya Itu Yang Semuanya Itu Dibuat Dengan Sangat Simetris Sangat Cantik Sekali Nah Kemudian Juga Model Yang Lain Plom Juga Menunjukkan Ada Model Dari Banten Jadi Kalau Ada Model Seperti Ini Katanya Dari Banten Abad Ke 17 18 Nah Ini Mengambil Sampelnya Dari Oriental 1971 Kalau Merujuk Pada Katalog Profesor Witkam Ini Isinya Adalah Bustanus Salatin Sebuah Karya Karangan Dari Sehner Dari Aceh Ini Menarik Sekali Naskahnya Karakter Jilidannya Dari Banten Tapi Isinya Dari Aceh Nah Ini Menarik Ada Keterhubungan Intelektualitas Atau Apapun Itu Pokoknya Bahwa Naskah Ini Tidak Tidak Hadir Begitu Saja Ada Latar Yang Menyebabkan Dia Ada Nah Bagaimana Karakternya Kalau Naskah Naskah Banten Ini Karakternya Unik Kalau Kata Plom Bahkan Katanya Penjelidannya Sangat Unik 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 Karena Naskah Ini Dibuat Di Wilayah Kesultanan Di Wilayah Kesultanan Ini Bisa Dilihat Karyanya Karya Isinya Nur Sendir Araniri Ini Kan Karya Kesultanan Nah Kemudian Disini Kata Plom Juga Terlihat Sekali Banyak Percampuran Budaya Nah Ini Selain Isinya Karena Kalau Teman-teman Baca Artikelnya Dia Tidak Sama Sekali Menyinggung Isinya Dari Isinya Sudah Jelas Ada Persinggungan Budaya Dari Aceh Nah Tapi Kalau Plom Melihatnya Dari Aspek Jilidannya Saja Sudah Kelihatan Ada Keterpengaruhan Dari Budaya Luar Ini Menunjukkan Bahwa Karakteristik Banten Yang Sangat Terbuka Terhadap Dunia Luar Karena Posisinya Sebagai Daerah Yang Pesisir Maritim Nah Di bagian Panel Itu Ada Karakteristik Yang khas Ada Lekukan Seperti Apa Scalop Itu Kerang Seperti Kerang Kemudian Ada Bentuk Bentuk Corak Bunganya Teman-teman Bisa Lihat Seperti Kerang Ada Motif Corak Bunga Mungkin Saja Ini Motif Kerang Karena Adanya Mungkin Daerah-daerah Pesisiran Daerah Laut Jadi Keterpengaruhan Terhadap Hal Seperti Itu Kemudian Ada Juga Di Sini Kalau Plom Menyebutnya Sebagai Ada Teratai Chinanya Yang Sebelah Mana Mungkin Teman-teman Bisa Melihat Jadi Dari Situ Saja Ada Terpengaruhan Teratai Cina Berarti Ada Budaya Cina Yang Juga Mempengaruhi Pembuatan Pembuatan Sampul Ini Nah Ini Jadi Kalau Bahkan Kata Plom Model Yang Seperti Ini Yang Ditemukan Di Banten Ini Dekorasi Banten Ini Mirip Sekali Dengan Model Dekorasi Sampul Yang Juga Ditemukan Pada Naskah Naskah Di Turki Atau Di Persia Nah Ini Menarik Sekali Kalau Kita Telusuri Lebih Dalam Nah Kemudian Model Yang Lain Itu Adalah Model Palembang Nah Model Palembang Ini Kata Plom Ini Agak Mirip Mirip Dengan Banten Mungkin Karena Memang Asal Usulnya Sama Dari Naskah Istana Nah Juga Karena Mirip Mirip Karakternya Jadi Mungkin Saja Ada Keterpengaruhan Dari Persia Dan Sebagainya Ini Menggunakan Contoh Naskah Oriental 1896 Ini Dari Palembang Ada Iluminasinya Juga Isinya Tentang Syair Raja Mambang Jauhari Dari Karyanya Pangeran Panembahan Palembang Ini Menarik Sekali Ini Cirinya Juga Ada Di bagian Naskahnya Ada Sama Juga Ada Bentuk Amploknya Tapi Ini Warnanya Kalau Tadi Biasanya Coklat Muda Ini Coklat Kemerah Merahan Kemudian Ada Ada Juga Katanya Ada Garis Putih Atau Biru Kemudian Isinya Naskahnya Ditulis Dengan Kertas Eropa Sekali Lagi Kertas Eropa Mahal Sehingga Kemudian Ini Naskah Kesultanan Sangat Mungkin Sekali Menggunakan Kertas Eropa Kemudian Bagian Medallion Ada Medallion Bentuknya Seperti Buah Almon Ada Corak Corak Bunganya Simetri Cantik Ini Timbul Kalau Teman Pegang Timbul Kemudian Yang Lain Yang Agak Menarik Lagi Mulai Jawa Tengah Madura Kemudian Banten Palembang Itu Karakternya Agak Mirip Yang Terakhir Dari Minangkabau Dari Sumatera Barat Ini Modelnya Agak Unik Dika Dibandingkan Dengan Model-model Yang Lainnya Di Indonesia Ini Juga Senada Yang Disampaikan Oleh Plom Seperti Itu Nah Kulitnya Saja Itu Lebih Keras Kalau Kata Plom Saya Tau Apakah Mungkin Dipengaruhi Dari Sumber Daya Kulit Di Daerah Minangkabau Bagaimana Ini Menarik Sekali Kalau Kita Terusuri Bagaimana Kita Rekonstruksi Bagaimana Mereka Membuat Sampul Cara Menyamat Kulitnya Dan sebagainya Nah kulitnya Lebih keras Lebih kaku Lebih tipis Dan Lebih mengkilat Permukaannya Kemudian Di bagian Sampul Biasanya Ada Kertas Karton Tapi Lebih tipis Kemudian Sama Juga Ada motif Amplopnya Di sebelah Kanan Yang itu Kalau Bedanya Kalau yang Lain Kalau yang Lain Kalau kita Lihat Coba yang Lain Ini kan Kalau Motif Amplopnya Kalau ditempelkan Ke Sisi Yang Lain Kan Menyatu Motifnya Nah ini Kalau Minangkabau Ada Pembatasnya Di bagian Amplopnya Kemudian Yang menariknya Di bagian Sisinya Sudutnya Kebandingkan Misalnya Dengan Palembang Kita Lihat Bagian Empat Sudutnya Itu Kan Beda Dengan Nah ini Ini Karakter Dari Sampul Dari Minangkabau Jadi Kalau Secara Umum Kata Plom Bahwa Dari Meskipun Tadi Kita Sempat Membandingkan Model Minangkabau Agak Beda Tapi Secara Umum Karakter Sama Karakter Penjilidan Naskan Nusantara Itu Secara Umum Sama Nah Apa Persama Sama Yang Pertama Itu Ada Beberapa Karakter Yang Pertama Itu Sama Sama Ada Dua Sampul Baik Sampul Depan Sampul Depannya Dan Juga Ada Sampul Yang Bentuknya Amplop Semuanya Selalu Ada Sisi Yang Berlebih Sisi Yang Bentuknya Seperti Amplop Kemudian Kesamaan Corak Yang Lainnya Juga Adalah Ini Apa Bagian Atas Dan Bawah Ini Selalu Ada Selalu Ada Dekorasi Yang Yang Sama Ya Baik Di Sampul Yang Utama Yang Besarnya Depan Maupun Belakang Maupun Di Bagian Tutup Amplop Semuanya Ada Kita Lihat Saya Tandai Merah Nah Itu Ada Karakter Yang Sama Di Beberapa Di Beberapa Manuskrip Cover Di Lima Model Yang Tadi Kemudian Yang Lain Karakter Yang Lain Itu Adalah Adanya Ini Persegi Persegi Tadi Satu Persegi Yang Itu Membatasi Antara Antara Sampul Dengan Antara Sampul Dengan Yang Bentuknya Amplop Itu Selalu Ada Pembatas Itu Dan Itu Bentuknya Simetris Nah Dibatasi Biasanya Ada Beberapa Ada Frame Nya Juga Disitu Bisa Ada Pita-pita Tipis Kalau Kataplom Bervariasi Ada Yang Dua Ada Yang Tujuh Lapis Nah Kemudian Yang Lain Kesamaan Yang Lain Itu Di Bagian Ininya Nah Ini Ada Ada Corak Corak Medali Dan Corak Sudutnya Ini Yang Semuanya Simetris Bentuknya Sama Nah Ini Jadi Ini Adalah Karakter Penjilidan Manuskrip Yang Ada Di Nusantara Nah Tapi Kemudian Kata Plom Karakter Ini Juga Sebetulnya Tidak Berdiri Sendiri Kalau Dia Kemudian Tetapkan Dalam Konteks Penjilidan Secara Umum Rupanya Karakter Penjilidan Manuskrip Manuskrip Nusantara Itu Juga Sepertinya Dipengaruhi Oleh Jilidan Manuskrip Islam Di Tempat Lain Terutama Di Timur Tengah Persia Turki Nah Apa Persama-persamaannya Ini Sama-sama Ada Sampul Depan Dan Sampul Amplopnya Kemudian Skema Dekorasinya Juga Mirip-mirip Gitu Ya Kemudian Sama Juga Punya Ada Di Bagian Medal Apa Namanya Panel Perseginya Itu Yang Di Tengah Selalu Ada Apa Namanya Selalu Ada Medali Juga Nah Kemudian Ada Juga Pengulangan Dekorasi Yang Jadi Baik Antara Di Sampul Depan Sampul Belakang Kemudian Di Sampul Amplop Itu Pengulangan Dekorasinya Itu Itu Karakter Yang Juga Kemudian Mirip Dengan Karakter Karakter Yang Ada Di Naskah Keislaman Baik Di Timur Tengah Persia Turki Ini Berarti Bahwa Rupa-rupanya Sangat Dimungkinkan Bahwa Adanya Keterkaitan Antara Tradisi Tulis Masyarakat Nusantara Dengan Tradisi Tulis Masyarakat Muslim Pada Umumnya Terutama Di Timur Tengah Persia Dan Turki Jadi Sekali lagi Yang Yang Menarik Pada Dalam Kajian Pembahasan Kajian Kodikologi Selalu Begitu Bagaimana Kemudian Dari Fisik Manuskrip Yang Kita Lihat Seperti Tidak Menceritakan Apa-apa Tapi Sesungguhnya Kalau kita Kemudian Dudukkan Hal Ini Dalam Konteks Yang Lebih Besar Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Keterpengaruhannya Dan Sebagainya Bahwa Rupanya Ada Komunikasi Ada Persinggungan Antara Tradisi Nusantara Dengan Tradisi Tradisi Yang Ada Di Luar Ketika Tradisi Keislaman Masuk Ke Nusantara Di Adopsi Secara Garis Besar Dan Tekniknya Tapi Kemudian Pada Akhirnya Dinusantarakan Sesuai Dengan Karakter Masyarakat Nusantara Mirip Seperti Aksara Pegon Aksara Jawi Aksara Serang Yang Awalnya Dari Aksara Arab Ketika Masuk Ke Nusantara Aksaranya Sama Tapi Kemudian Ketika Supaya Dia Lebih Fasil Dibaca Oleh Masyarakat Tokal Maka Kemudian Semuanya Diadaptasi Dan Sebagainya Nah Begitupun Dengan Tradisi Penjilidan Saya Kira Itu Dulu Terima Terima kasih Banyak Sudah Menyimak Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Channelnya Cinta Manuskrip Nusantara Supaya Teman-teman Selalu Update Dengan Video-video Yang Terbaru Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima